Halo berjumpa lagi di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Marshall God Asura. Selamat mendengarkan. Chapter 5565 Xiao Yur melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan sopan. Ketika Chu Feng menghela nafas dalam hatinya, dia segera mengaktifkan lima armor formasi dan memasukkannya ke dalam formasi besar. Meskipun Chu Feng berdiri di luar formasi, dia hanya memasukkan armor formasi ke dalamnya. Tapi begitu dimasukkan, Chu Feng merasakan beban yang memanjang dari formasi. Seperti yang dia duga, membantu meredam armor formasi bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi beban semacam ini sebenarnya bukan apa-apa bagi Chu Feng, dan itu sepenuhnya berada dalam jangkauan yang bisa dia tanggung. Tapi Chu Feng masih menunjukkan rasa sakit. 5-2-1 ini tidak buruk. Tidak hanya dapat mengaktifkan lima armor formasi, tetapi juga dapat menahan kekuatan formasi. Ketiga lelaki tua itu berdiskusi dengan suara rendah. Meskipun rasa sakit Chu Feng saat ini palsu, dari sudut pandang mereka, Chu Feng masih luar biasa. Tapi Chu Feng tidak peduli tentang ini, selama mereka tidak membiarkan mereka menemukan kekurangannya. Chu Feng fokus pada dua tujuan. Sambil membantu baju besi formasi untuk menerima penempaan, pada saat yang sama, melalui tautan baju besi formasi, dia diam-diam mengatur formasi dalam formasi besar. Lagi pula, dengan begitu banyak master roh dunia yang hadir, bahkan jika Chu Feng memahami kekuatan formasi jauh di bawah tanah. Tetapi jika Anda tidak ingin diketahui, Anda juga harus mencapai kerahasiaan yang ekstrim. Untuk alasan ini, Chu Feng banyak mengkonsumsi. Oleh karena itu, sejak awal, Chu Feng berpura-pura kesakitan, dan lambat laun menjadi sangat menyakitkan. 521, Kamu harus bertahan. Selama kamu bisa menyelesaikan tugas ini, kamu pasti akan menjadi kepala tetua di masa depan. Melihat Chu Feng, mereka tidak bisa bertahan lagi, dan ketiga lelaki tua itu mulai memberi Chu Feng dukungan. Tapi bagaimana mereka tahu seberapa kuat tekat Chu Feng? Meski penampilan lemah saat ini tidak berpura-pura. Tapi penampilan lemah ini mungkin batas orang biasa, tapi jauh dari batas Chu Feng. Akhirnya susunan formasi selesai, selama Chu Feng mengaktifkannya, dia bisa menghancurkan formasi besar ini dan menciptakan tubuh benda jahat itu. Ini membuat tubuh ini tidak mungkin dibangun dengan sukses. Tapi Chu Feng tidak segera mendesaknya. Karena Chu Feng sedang menunggu, menunggu 18 armor formasi ini ditempa. 18 armor formasi roh ini, Chu Feng telah menyembunyikan formasi. Jika bisa diselesaikan, itu tidak akan digunakan oleh Jietian, tapi oleh Chu Feng. Faktanya, ketika Chu Feng diam-diam mengatur formasi, dia tidak menunda untuk menempa armor formasi. Dia benar-benar dapat meredam kelima armor formasi ini di hadapan Jietian. Tapi dia sengaja memperlambat, meski hanya bergerak lima, dia masih lebih lambat dari Jietian. Tidak hanya itu, hal itu bisa membuatnya terlihat lebih lemah dari Jietian. Yang paling penting adalah ketika Chu Feng baru saja mengatur formasi, ada panen yang tidak terduga. Dalam formasi besar ini, dia menemukan seberkas kekuatan teleportasi. Kekuatan teleportasi bisa membuatnya meninggalkan tempat ini. Meskipun saya tidak tahu mengapa kekuatan teleportasi muncul dalam formasi sebesar ini, dan itu sangat rahasia. Tapi itu memiliki satu kegunaan besar. Biarkan Chu Feng menyelamatkan hidupnya. Chu Feng tidak yakin sama sekali sekarang, Jietian benar-benar membutuhkan Chu Feng untuk membantunya bertarung jika dia menginginkannya. Atau selama Chu Feng membantunya menyelesaikan 18 armor formasi, dia tidak lagi membutuhkan Chu Feng. Jika itu yang terakhir, maka Chu Feng merasa hidupnya mungkin dalam bahaya. Cara terbaik adalah melarikan diri dari sini. Meskipun Chu Feng tidak tahu di mana kekuatan teleportasi yang tersembunyi dalam formasi besar akan memindahkannya. Tapi itu lebih baik daripada tinggal di sini dan menunggu mati. Namun, Chu Feng tidak terburu-buru memicu kekuatan teleportasi, lagi pula, dia masih tidak yakin dengan sikap Jietian terhadapnya. Jika Jietian benar-benar mempercayainya dan terus mempertahankannya, maka tinggal di sisi Jietian sebenarnya akan memainkan peran yang lebih besar untuk Chu Feng. Sama seperti formasi hebat ini, jika Chu Feng tidak mengikuti Jietian, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk menghancurkan formasi hebat ini? Akhirnya, 13 armor formasi Jietian selesai. Dan Chu Feng hanya sedikit lebih buruk. 521, tunggu sebentar. Melihat ini, Jietian datang ke sisi Jietian dan menyemangati Jietian dengan cara yang langka. Alasan untuk ini adalah setelah menyelesaikan penempaan dari 13 pelindung-pelindung, dia juga sangat lemah. Jadi dia berharap Chu Feng akan menyelesaikan penempaan dari 5 armor formasi yang tersisa sendirian. Adapun Chu Feng, tidak perlu dorongan sama sekali. Alasan mengapa Chu Feng menyelesaikan tempering setelah dia sepenuhnya sengaja. Melihat bahwa Jietian telah berhasil, Chu Feng tidak lagi bertindak, tetapi segera menyelesaikan armor formasi. Namun, pada saat dia mengeluarkan armor formasi, Chu Feng juga mengaktifkan formasi yang terbentuk secara rahasia. Formasi hancur Booming Lalu, tempat itu berguncang hebat, dan formasi menjadi lebih mendidih. Saat semuanya sudah tenang, meski formasi masih berfungsi, kekuatannya tidak lagi digunakan oleh tubuh. Ini persis efek dari formasi Chu Feng. Itu juga batas dari apa yang bisa dilakukan Chu Feng. Dia tidak bisa sepenuhnya menghancurkan formasi, dia hanya bisa menimbulkan masalah dengan hubungan antara formasi dan tubuh. Dan kerusakan seperti itu bahkan lebih sulit untuk diperhatikan. Apa yang terjadi? Pada saat ini, Jietian dan yang lainnya menyadari masalahnya, dan Jietian bertanya dengan marah. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketiga lelaki tua itu sudah mulai memeriksa formasi besar, tetapi tidak satupun dari mereka yang dapat menemukan masalah dengan formasi besar tersebut. Bisakah itu diperbaiki? Jietian bertanya. Itu adalah tiga lelaki tua yang telah mengamati formasi dengan cermat, tetapi setelah beberapa pengamatan, mereka juga mengerutkan kening. Mereka tidak bisa melihat di mana masalahnya. Saya hanya tahu kekuatan formasi besar, dan saya tidak bisa terus menggunakannya untuk tubuh itu. Itu bisa diperbaiki, tetapi akan memakan waktu tertentu, kata lelaki tua kurus itu. Berapa lama? Jietian bertanya. Ini sulit dikatakan, kata lelaki tua kurus itu. Sulit untuk mengatakannya. Mendengar ini, Jietian menyadari bahwa waktu hampir habis, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah. Tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa menangani hal sekecil itu. Tapi ditegur oleh Jietian, ketiga lelaki tua itu juga sangat marah. Berani membantah, lagi pula, mereka tidak melakukan pekerjaan dengan baik dalam masalah ini. Pada saat ini, Jietian membuat gerakan yang mencengangkan, dia benar-benar mengenakan baju besi formasinya sendiri dan berjalan ke dalam formasi. Tuan Jietian, Anda tidak boleh memasuki formasi itu. Melihat Jietian masuk, ketiga lelaki tua itu buru-buru memujuknya, karena formasi itu mengandung kekuatan yang hebat. Dan kekuatan mengamuk itu tidak berasal dari formasi besar, tapi dari tubuh itu. Tapi hal yang aneh terjadi, Jietian melangkah ke dalamnya, dan kekuatan tubuh itu memang mulai menyerang Jietian. Tapi Jietian tidak hanya tidak melakukan apa-apa, tetapi mulai melahap kekuatan tubuh. Tuan Jietian, dia, melihat pemandangan ini, ketiga lelaki tua itu juga sangat terkejut. Ini adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Tapi hal yang tidak masuk akal ini memang terjadi. Dan Chu Feng menemukan bahwa, dengan kekuatan tubuh yang terus-menerus dimakan oleh Jietian, kekuatan armor formasi di tubuh Jietian juga meningkat. Seiring waktu berlalu, semua kekuatan tubuh itu ditelan oleh Jietian. Dan armor penghalang Jietian juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sayang sekali, orang ini benar-benar menggunakan kekuatan tubuh itu untuk menaikkan armor formasinya ke tingkat seperti itu. Melihat pemandangan ini, Chu Feng diam-diam menghela nafas. Langit batas seperti itu tidak lagi dibatasi oleh 18 armor formasi itu. Bahkan setelah menggunakan kekuatan darah, Xiao Yu-er yang begitu kuat mungkin tidak dapat mengalahkan Jietian saat ini. Tidak, aku harus pergi dari sini dan memberi tahu Xiao Yu-er tentang hal itu. Memikirkan hal ini, Chu Feng tidak ragu lagi, tetapi melompat ke formasi besar, dan langsung menuju sinar kekuatan teleportasi. Hah! Apa yang anak itu lakukan? Melihat Chu Feng melompat ke dalam formasi, ketiga lelaki tua itu terkejut. Dan Jietian menatap Chu Feng dengan bingung. Ketika mereka bereaksi, Chu Feng telah menyentuh kekuatan teleportasi jauh di dalam formasi, dan meninggalkan tempat ini melalui kekuatan teleportasi itu. UPS, dia ingin melarikan diri. Ketiga lelaki tua itu bereaksi dan menembak pada saat yang sama, mencoba menangkap Chu Feng kembali. Hanya saja Chu Feng telah menghilang bersama dengan sinar kekuatan teleportasi itu. Melihat pemandangan ini, ketiga lelaki tua itu menunjukkan kemarahan. Tapi Jietian sangat tenang. Tidak apa-apa, dia tidak bisa kabur. Aku melihatnya membuka telapak tangannya, lalu meremas formulanya. Jejak di telapak tangan segera berubah menjadi aliran kesombongan dan hanyut. Melihat pemandangan ini, ketiga lelaki tua itu juga tahu apa yang dilambangkan oleh kesombongan yang memancar. Karena racun melawan formasi orang diberikan kepada Jietian oleh mereka. Tuan Jietian masih bijaksana. Melihat Jietian tetap tinggal, ketiga lelaki tua itu memuji pada saat bersamaan. Adapun pujian semacam ini, Jietian juga sangat puas, dan berkata, Jietian saya tidak pernah melakukan kesalahan dalam melakukan sesuatu. Tuan Jietian memang aman dalam melakukan sesuatu. Di mana kekuatannya? Dalam kebingungan. Kamu bertanya padaku, siapa aku untuk bertanya, formasi di sini diatur olehmu, Jietian bertanya dengan marah. Dan ditegur oleh Jietian, ketiga lelaki tua itu hanya bisa menundukkan kepala dengan putus asa, tidak berani membantah sama sekali. Adapun Jietian, dia mengambil delapan belas armor formasi yang telah ditempa dan pergi ke formasi di luar untuk melakukan proses terakhir. Adapun Chu Feng, saat ini, dia telah tiba di puncak gunung bersama dengan kekuatan teleportasi. Tempat ini masih merupakan wilayah Xing Nian, tetapi ini adalah tempat yang sangat aneh, dan Chu Feng belum pernah kesini sebelumnya. Boom! Tapi tiba-tiba, kekuatan formasi yang kuat turun dari langit. Itu menyelimuti Chu Feng. Melihat lebih dekat, Chu Feng mengenali sosok di atas langit, itu sebenarnya adalah Xiao Yuer. Kebetulan sekali dia diteleportasi ke tempat Xiao Yuer berada. Xiao Yuer seharusnya baru saja menemukan Chu Feng, dan segera mengenalikan Chu Feng. Tapi ketika dia mengamati Chu Feng dengan hati-hati, dia tertegun. Kamu! Xiao Yuer memandang Chu Feng dengan tak percaya, tetapi pada saat ini, matanya yang indah sedikit lembab. Gadis, lama tidak bertemu. Melihat ini, Chu Feng juga menyeringai. Kakak, apakah ini benar-benar kamu? Ketika Chu Feng berbicara, Xiao Yuer segera berseri-seri dengan gembira, dan tidak hanya segera menyingkirkan kekuatan formasi yang menghalangi Chu Feng, tetapi juga langsung terbang ke bawah. Diiringi semburan wewangian. Xiao Yuer telah melemparkan dirinya ke pelukan Chu Feng, tangan ramping itu memeluk Chu Feng erat-erat, seolah-olah dia sangat takut Chu Feng akan melarikan diri. Meskipun Chu Feng sangat senang dipeluk oleh Xiao Yuer, dia masih tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Kamu gadis, mengapa kamu begitu berani? Apakah kamu tidak takut mengakui orang yang salah dan dimanfaatkan oleh orang lain? Bukan karena hal lain, tapi karena mereka pertemuan itu terlalu mendadak. Jika Chu Feng tidak tahu tentang Xiao Yuer sebelumnya, tetapi bertemu Xiao Yuer secara misterius, bahkan dia akan memikirkan apakah Yuer kecil di depannya benar-benar Xiao Yuer. Tetapi mengenai kata-kata Chu Feng, Xiao Yuer segera berkata, Bagaimana mungkin aku tidak mengenali kakak laki-laki? Bahkan jika aku tidak mengenali kakakku sendiri, tidak mungkin untuk tidak mengenali kakak laki-laki. Mendengar ini, Chu Feng merasa sangat tersanjung. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghelan nafas di dalam hatinya. Jika saudara Xiao Yuer mendengar ini, bagaimana perasaannya? Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.